Intro Om Swastiastu Om Awigenam Astu Namasidem Om Sidirastu Tat Astu Swaho Om Anubadrah Ketarwiantu Wiswata Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada Terkhusus umat sedarma yang berbahagia Senang berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Hindu Pada sore hari ini bersama saya Ida Ayu Puturati Pratiwi Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah Ada pun tema yang akan kita bincangkan pada sore hari ini Yaitu Yadnya di era New Normal Oleh karena itu di studio telah hadir narasumber kita Bapak Iwayan Sudiane SAG MSI Beliau adalah penyuluh Agama Hindu Kementerian Agama Kota Palu Om Swastiastu Pak Wayan Om Swastiastu Punafi kabar Niki Pak Wayan Baik baik sehat-sehat Iya setengkar Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan ide Sang Hyang Widiwasa Baiklah pemirsa sebelum kita mulai perbincangan kita pada sore hari ini Marilah kita saksikan terlebih dahulu Tarian Sekar Jagat yang akan dibawakan oleh Adik Siswi Siswi UWP Wiradharma Kota Palu Tarian Sekar Jagat merupakan Tarian penyambutan yang menggambarkan Kedamaian dan keindahan dunia Yang dipenuhi semerbak bunga-bunga Berikut kita saksikan Terima kasih telah menonton 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 Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah Nah itulah tadi penampilan dari siswi-siswi UWP Wiladharma dengan tarian Sekar Jagat. Baiklah Pemirsa kita akan mulai perbincangan kita untuk sore hari ini. Baik Pak Wayan, seperti yang telah Tiang sampaikan sebelumnya bahwa tema yang akan kita bincangkan pada sore hari ini yaitu Yadnya di Era New Normal. Nah seperti yang kita ketahui saat ini kita tengah menghadapi wabah pandemi COVID-19. Yang mana membuat aktivitas kita sangat dibatasi, baik kegiatan sosial maupun kegiatan keagamaan. Nah bagaimana umat Hindu tetap mampu melaksanakan ajaran Yadnya di tengah pandemi seperti saat sekarang ini? Mungkin Bapak bisa terlebih dahulu menjelaskan kepada pemirsa di rumah apa sih itu Yadnya Pak? Ya baiklah Dek Dayu, seluruh pemirsa TPR Resolusi Tengah yang kami muliakan dan khusus nyumat Hindu yang saya banggakan perlu dipahami memang kondisi saat ini bangsa kita menghadapi cobaan. Bahkan bukan hanya di Indonesia sampai ke tingkat internasional semua menghadapi cobaan yang namanya virus COVID-19. Oleh sebab itu ini menjadi catatan redungan bagi kita semua khusus nyumat Hindu. Dengan cobaan ini kita harus banyak belajar dengan keadaan yang ada. Nah oleh sebab itu dalam ajaran Hindu perlu dipahami tujuan utama kita adalah mencapai kebahagiaan secara lahir dan batin yang disebut dengan Moksarkam Jagat Itayat Caiti Dharma. Dalam pelaksanaan keagamaan kita Hindu untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan itu kita harus melaksanakan ajaran yang disebut dengan Trihitekrano. Yang mana kita harus bisa menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan, disebut dengan perayangan. Yang kedua menjaga hubungan yang baik antara sesama, disebut dengan pawongan. Dan yang ketiga menjaga hubungan yang baik dengan likungan, disebut dengan pelemahan. Nah dalam pelaksanaan keagamaan umat Hindu maka tidak lepas harus melaksanakan namanya Yadnya. Nah Yadnya ini adalah sebuah kewajiban dalam Hindu yang tujuannya adalah untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan dalam hidup kita ini. Nah Yadnya dalam bahasa Sansekerta berasal darurat kata Yad yang artinya korban atau pengorbanan. Dan akhiran tambahannya, mereka berjadilah Yadnya. Nah Yadnya inilah korban suci yang tulus ikhlas. Yang harus dilakukan oleh umat Hindu untuk menjaga keseimbangan alam, menjaga kelestarian alam, dan juga untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebut dengan Moksarta menjaga Tita Yad Seiki Dharma. Nah ini menjadi hal penting bagi umat Hindu bahwa Yadnya inilah sebuah kewajiban yang tidak boleh kita abaikan. Dalam kondisi apapun, dalam kondisi sulit apapun, kita tidak boleh dan tidak boleh dan tidak lupa harus melaksanakan Yadnya. Nah inilah ajaran Hindu yang harus kita pahami, yang harus kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak, kita sebagai umat Hindu seperti yang Bapak ketahui bahwa setiap melakukan kegiatan harus berlandaskan dengan pedoman. Nah menurut Bapak apa sih landasan dari pelaksanaan Yadnya itu sendiri Pak? Ya benar, dalam ajaran Hindu pelaksanaan Yadnya itu tidak semata-mata dilaksanakan tanpa dasar. Dasar dalam ajaran Hindu Yadnya itu dilaksanakan adalah bersumber dari namanya Trirnam. Ada tiga hutang yang dimiliki oleh umat Hindu yang harus dipahami oleh seluruh umat Hindu sehingga kita wajib melaksanakan Yadnya. Yang mana hutang itu pertama disebut dengan Dewa Renam bahwa umat Hindu diakini memiliki hutang kepada Tuhan. Yaitu disebut dengan Dewa Renam. Maka dengan hutang ini kita wajib harus melaksanakan Yadnya. Nah kenapa kita punya hutang kepada Dewa atau Tuhan? Karena Tuhan telah menciptakan isi alam semesta dan kita nikmati dalam kehidupan kita. Dan wajib kita harus mensyukuri atas Anugrah itu dan dengan melaksanakan Yadnya kita sebagai wujud kita bahwa kita mengurangi hutang kita kepada Tuhan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua ada disebut dengan Resi Renam. Nah umat Hindu juga meyakini bahwa apa yang kita pelajari, apa yang kita laksanakan dalam kehidupan ini berkait dengan pengetahuan-pengetahuan suci. Jadi itu tidak lepas karena yaitu pengaruh atau jasa dari orang-orang suci dulu yang dalam ajaran Hindu para Mahersi yang menerima wahyu dari Tuhan. Berkait dengan ajaran-ajaran suci agama dan kita laksanakan. Maka dengan ajaran-ajaran suci beliulah kita bisa hidup seperti sekarang ini. Maka kita wajib untuk melaksanakan Resiadnya seperti itu. Nah dan yang ketiga ada disebut dengan Pitra Renam. Nah Pitra Renam dalam ajaran Hindu kita ditekankan bahwa umat Hindu itu punya hutang kepada Pitra atau kepada leluhur. Karena leluhurlah kita ini ada. Karena leluhurlah kita bisa hidup di dunia ini. Karena leluhurlah adalah utusan Tuhan untuk bisa kita ada di dunia ini. Oleh sebab itu dalam ajaran Hindu, Pitra Renam ini juga dasar bagi umat Hindu untuk melaksanakan yaitnya. Maka wajib kita melaksanakan yaitnya karena hutang-hutang ini yang menjadi dasar kita seperti itu. Baik Bapak. Seperti yang Bapak jelaskan tadi bahwa yaitnya merupakan simbol dari wedanah. Kenapa pelaksanaan yaitnya ini dikatakan seperti itu Pak? Ya betul. Dalam ajaran Hindu bahwa yaitnya ini bukan hanya sebatas praktek-praktek kegiatan keagamaan. Bukan sebatas yaitu korban-korban suci yang kita laksanakan. Tapi yaitnya dalam sastra Hindu adalah sebuah pengawancan tahan atau pelaksanaan dari ajaran weda. Karena dalam ajaran yaitnya itu banyak niasa-niasa atau simbol-simbol dalam konsep keagamaan Hindu. Nah oleh sabi itu kalau umat Hindu melaksanakan yaitnya sudah sama artinya bahwa umat Hindu itu melaksanakan ajaran weda seperti itu. Karena kalau ditelusuri lebih dalam semua aktivitas yaitnya itu mempunyai makna-makna dan memiliki simbol-simbol. Bukan semata-mata hanya dibuat begitu saja tanpa ada makna dan simbol. Nah simbol-simbol dalam praktek yaitnya ini tidak lepas adalah niasa atau simbol yang bersumber dari ajaran weda seperti itu. Baik Bapak, seperti yang Bapak katakan tadi bahwa yaitnya merupakan simbol dari pelaksanaan yaitnya. Nah bagaimana nilai-nilai Pak yang terkandung di dalam yaitnya itu sendiri? Ya kalau berbicara yaitnya bukan hanya sebatas aktivitas keagamaan. Tapi ada nilai-nilai luhur yang harus diperhatikan dalam yaitnya tersebut. Pertama harus ada nilai ketulus ikhlasan di dalamnya. Nah maka kunci dari yaitnya itu yang pertamalah tulus ikhlas. Kita harus tulus betul dari hati kita yang paling dalam bahwa yaitnya ini adalah sebuah kewajiban yang harus kita lakukan sebagai umat Hindu yang diciptakan oleh Tuhan. Ini yang pertama. Kedua, di sana dalam yaitnya itu ada namanya bakti. Ya nilai bakti kepada Tuhan. Sebagai wujud cinta kasih kita kepada Tuhan maka yaitnya inilah dasar kita untuk melaksanakan sujud bakti kita tersebut. Nah selain itu juga pelaksanaan yaitnya ini juga mempunyai nilai luhur yaitu nilai kebersamaan. Nah sebagai umat Hindu bahwa kita ini ditekankan harus bisa hidup bersama-sama. Hidup saling menyayangi. Maka dengan pelaksanaan yaitnya kita ada namanya aktivitas kebersamaan. Saling tolong-menolong, gotong-royong. Inilah makna inti sebenarnya dalam yaitnya itu yang harus kita pahami sebagai umat Hindu. Baik Bapak. Nah Bapak kita sering mendengar istilah upacara yaitnya. Nah ini mungkin harus dibagikan kepada pemirsa di rumah. Apa sih perbedaan antara upacara dan yaitnya Pak? Iya pemirsa TPRI Solusi Tengah yang kami banggakan dan umat Hindu yang kami cintai. Memang kata upacara yaitnya ini satu kesatuan. Kadang-kadang tak bisa dilepaskan dalam aktivitas keagamaan antara upacara dengan yaitnya. Tapi perlu juga dipahami antara upacara dengan yaitnya itu punya perbedaan. Kalau berbicara upacara itu berbicara proses, berbicara aktivitas yang ada. Tapi kalau berbicara yaitnya adalah berbicara pengorbanan. Berbicara yaitu persembahan. Nah oleh sebab itu upacara yaitnya ini adalah dua kesatuan yang saling mendukung. Tapi mempunyai penekanan yang berbeda. Nah kalau dalam pelaksanaan keagamaan Hindu, maka proses-proses pelaksanaan agama itu adalah sebuah upacara. Tapi aktivitas pengorbanan, bentuk-bentuk yaitnya, persembahan itulah yaitnya. Maka antara upacara dengan yaitnya itu adalah punya perbedaan, penekanan. Yang mana upacara itu lebih umum dia, aktivitasnya. Tapi kalau berbicara yaitnya itu sudah pasti adalah sebuah pengorbanan atau persembahan yang harus diberikan kepada idus yang diwasa. Seperti itu, Dayu. Nah apa sih syarat dari pelaksanaan yaitnya itu sendiri Pak? Oke, ya betul. Ini juga menjadi hal penting yang harus dipahami oleh umat Hindu. Bahwa yaitnya itu bukan semata-mata kita laksanakan begitu saja. Maka harus ada syarat-syarat yang utama yang harus kita lakukan dalam ajaran Hindu. Yang mana yaitnya harus kita laksanakan, harus betul-betul yaitnya bersifat satwika. Yang mana yaitnya didasarkan Dharma, didasarkan dengan kebaikan dan juga tidak lepas yaitu didasarkan dengan hati yang tulus ikhlas. Ini syarat utama yang harus dilaksanakan yaitnya. Maka kalau kita beryaitnya sebagai umat Hindu, ada rasa beban, ada rasa berat dan itu tidak sesuai dengan tujuan yaitnya. Karena yaitnya ini tidak boleh ada tekanan dalam batin kita, tidak ada beban dalam diri kita. Tapi itu sebuah kewajiban yang harus kita lakukan dengan tulus ikhlas, dengan harapan kita bisa mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan seperti itu. Iya baik Bapak. Nah Bapak berbicara tentang yaitnya nih, apa sih bagian-bagian dari yaitnya dan bagaimana prakteknya dalam kehidupan sehari-hari Pak? Iya, berkaitan dengan pembagian pelaksanaan yaitnya dalam ajaran Hindu, itu dijelaskan yaitnya itu ada lima, disebut dengan panca yaitnya. Nah ini yang harus dipahami oleh umat Hindu, secara umum yaitnya dalam Hindu itu dibagi lima, disebut dengan panca yaitnya. Panca artinya lima yaitnya, artinya korban suci yang tulus ikhlas. Yang mana pembagian yang pertama ada disebut dengan dewa yaitnya, yaitu korban suci yang tulus ikhlas ditujukan kepada idos yang diwasa, atau Tuhan yang mahesa. Kedua adalah resiatnya, korban suci yang tulus ikhlas yang dilakukan oleh umat Hindu ditujukan kepada orang-orang suci kita, kepada para mahasis kita yang telah mewariskan ajaran-ajaran suci kepada kehidupan kita yang ada sekarang ini. Yang ketiga ada disebut dengan pitra yaitnya, yaitu korban suci yang tulus ikhlas yang kita lakukan kepada para leluhur kita, baik leluhur kita yang sudah meninggal maupun leluhur kita yang masih hidup. Nah itu yang disebut dengan pitra yaitnya. Yang keempat disebut dengan manusia yaitnya, yaitu korban suci yang dilakukan oleh umat Hindu untuk kegiatan bagaimana memunisahkan manusia. Maka kita sebagai manusia agar betul-betul kita punya perilaku menjadi seorang manusia, maka dilaksanakan upacara manusia yaitnya. Ada proses-proses upacara manusia yaitnya yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh umat Hindu sehingga betul-betul kita menjadi manusia yang baik seperti itu. Dan yang kelima ada disebut dengan buta yaitnya. Nah buta yaitnya inilah korban suci yang tulus ikhlas yang dilaksanakan untuk menjaga keseimbangan alam, kelestarian alam atau bahasa umumnya disebut biasa menyomoyokan buta. Menetralisir kekuatan-kekuatan negatif yang ada sehingga betul-betul hidup kita ini menjadi tenang dan bahagia seperti itu. Inilah lima dasar yaitnya dalam agama Hindu sebut dengan panca yaitnya. Nah Bapak berbicara tentang lima dasar tadi, bagaimana sih implementasinya Pak atau prakteknya? Praktek-praktek pelaksanaan yaitnya di lapangan yang disanakan oleh umat Hindu yang sebut dengan panca yaitnya tadi, apalagi dengan kondisi yang pandemi sekarang, itu ada perbedaan ya. Yang jelas kalau yaitnya secara umum yang disanakan umat Hindu, boleh dilihat di lapangan itu prakteknya contoh misalnya pelaksanaan dewa yaitnya. Nah dewa yaitnya ini adalah korban suci yang tulus ikhlas, yang ditujukan kepada Tuhan atau idos yang diwasa, dengan beberapa jenis kegiatan-kegiatan persembahan. Seperti misalnya ada upacara keagamaan, yang disanakan contoh misalnya ada piodalan di bura, ada kegiatan-kegiatan hari suci keagamaan, misalnya ada hari raya Saraswati, hari raya Galungan yang akan dekat kita laksanakan, ada hari raya Kuningan, ada hari raya Nyepi, ada hari raya Siwalatri, dan masih ada kegiatan-kegiatan lain yang disanakan oleh umat Hindu berkaitan dengan yaitu dewayadnya, seperti yang sederhana kita lakukan sebagai umat Hindu, yaitu melaksanakan persembahyangan rutin setiap hari itu tiga kali, itu juga bagian dari pelaksanaan praktek dewayadnya. Yang kedua ada disebut dengan resi yadnya. Nah praktek yang bisa kita lakukan dalam ajaran resi yadnya ini, yang pertama adalah kita mengikuti melaksanakan ajaran-ajaran suci para orang suci kita, itu dengan baik gitu, jangan sampai ajaran-ajaran suci beliau ini kita tidak laksanakan, ini salah satu yadnya melaksanakan yaitu resi yadnya. Yang tak lepas lagi selain itu juga ada disebut dengan danopunyo kepada para resi, ada orang-orang suci kita disebut dengan resiatnya, yang mana kita sebagai umat Hindu harus memberikan perhatian kepada orang-orang suci kita, baik yang masih ada saat ini, ya misalnya ada kita punya pemangku, kita punya pandita, pinandita, seperti itu, kita harus perhatikan beliau, wajib bagi umat Hindu, karena beliau menjadi perwakilan dari idos yang diwasa untuk memberikan ajaran-ajaran kebaik kepada kita, maka kita harus memberikan resiatnya. Ya contoh misalnya kalau kita punya rejeki lebih, ya mendanopunyo lah pakaian pemangku misalnya, kalau misalnya kita punya rejeki lebih, ya mendanopunyo lah untuk kesehatan orang-orang suci kita, atau bagi rejeki kita untuk kesehatan para orang-orang suci kita. Nah ini sebenarnya yang bisa dilakukan oleh umat Hindu dalam kegiatan praktek, yaitu resiatnya. Nah yang ketiga, praktek pelaksanaan upacara, yaitu pitrayadnya. Dalam ajaran Hindu, pitrayadnya ini, yang seperti Bapak jelaskan tadi, ada dua konsep, pitrayadnya untuk para leluhur kita yang sudah meninggal, ada yadnya yang untuk leluhur kita masih hidup, ini perlu juga pahami. Yang selama ini yang ada di lapangan kan, pitrayadnya ini seolah-olah umat Hindu itu diwajibkan bikin upacara ngaben, buat leluhurnya, buat anak keluarganya yang meninggal. Padahal secara konsep Hindu, berkait dengan pitrayadnya, enggak seperti itu. Dia harus lebih luas. Ya kalau memang kita berbicara tentang praktek pitrayadnya, pertama kalau leluhur kita masih hidup, misalnya adik Dayu punya orang tua di rumah, yang masih hidup, yang masih sehat, ya wajib kita sebagai seorang anak harus menjaga beliau, merawat beliau, dan memberikan kebahagiaan pada beliau. Ini bagian dari pelaksanaan pitrayadnya. Nah, kalau leluhur kita sudah meninggal, maka seorang anak itu wajib melaksanakan upacara disebut dengan upacara pitrayadnya, yaitu seperti upacara ngaben. Baik Bapak, kita tahan dulu perbincangan kita untuk pada sore hari ini. Kita lanjutkan kembali setelah Pariwara berikut. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah kembali lagi bersama kita dalam acara Mimbar Agama Hindu. Baik Bapak, kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Tadi Bapak singgung mengenai masalah ngaben, Pak ya. Mungkin Bapak bisa jelaskan kepada pemirsa di rumah, apa sih makna dari ngaben itu, Pak? Ya, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang saya muliakan, dan umat Hindu dimanapun anak berada yang saya banggakan. Ya, berkaitan dengan yadnya yang ketiga tadi, yaitu pitrayadnya, yang mana saya berikan pemaham buat kita semua, yaitu bagaimana kita sebagai umat Hindu diwajibkan melaksanakan pitrayadnya, atau ngaben, bagi sanak keluarga kita yang telah meninggal, itu adalah bagian dari pelaksanaan yadnya. Nah, di lapangan memang ada sebuah pertanyaan kepada kita sering, apakah upacara ngaben itu bisa menghapuskan dosa? Apakah upacara ngaben itu bisa mengantarkan sanak keluarga kita, atau orang tua kita mencapai surga, atau kebahagiaan seperti itu? Nah, yang perlu dipahami secara konsep Hindu, upacara ngaben itu adalah sebuah sarana. Sarana untuk mengantarkan badan kasar, untuk bisa kembali kepada unsur panca mahbuta, itu yang pertama. Maka konsep ngaben itu adalah sebuah proses, bagaimana umat Hindu, kalau setelah atman ini keluar dari tubuh kita, disebut adanya kematian, maka kita melaksanakan upacara pitrayadnya, atau ngaben itu adalah dengan tujuan yang pertama adalah, mengembalikan unsur panca mahbuta, kepada asalnya dari tubuh. Karena tubuh kita ini bersumber dari puncur panca mahbuta tersebut. Yang pertama. Terus yang kedua, ngaben ini adalah sebuah sarana untuk mengantarkan para roh leluhur kita, yang sudah meninggal, agar bisa mengalami proses, yaitu proses dalam perjalanan kematian sesuai dengan ajaran Hindu. Dan bukan ngaben ini menghapuskan dosa, atau menghilangkan dosa yang dilakukan oleh para leluhur kita. Karena dalam ajaran Hindu, dosa itu tidak bisa dihapuskan, yang hanya bisa dilebur. Nah, kalau kita berbuat dosa, maka pasti kita akan nikmati hasil dari perbuatan itu. Dan upacara ngaben ini, kembali kami jelaskan, bukanlah sarana untuk menghapuskan dosa, tapi sarana untuk mengantarkan, bagaimana badan ini dikembalikan kepada unsur panca mahbuta, kedua, mengantarkan para roh leluhur kita, agar bisa mengalami proses dengan baik, sesuai dengan ajaran agama Hindu, seperti itu. Ya, Bapak mungkin bisa dilanjutkan kembali, tadi itu bagian ketiga dari yatnya ya Pak? Ya, betul. Bisa dilanjutkan kembali. Setelah yatnya yang ketiga, ada yatnya yang keempat, yang dalam ajaran panca yatnya disebut dengan manusayatnya. Nah, manusayatnya adalah korban suci yang tulus ikhlas, yang ditujukan kepada sesama manusia, khususnya kita sebagai manusia. Nah, dalam ajaran Hindu, kita dilahirkan di dunia menjadi manusia, adalah makhluk yang paling utama, diantara makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Karena apa? Manusia memiliki tri permana, yaitu bayu, sabda, hidup. Punya tenaga, dan punya kemampuan bersuara, dan punya pepikiran, untuk membedakan baik dan buruk. Sedangkan kalau binatang, punya dui permana, hanya punya tenaga, dan bisa suara, berbicara. Dan tumbuh-tumbuhan hanya punya eka permana, disebut dengan hanya punya kekuatan tenaga. Nah, dilahirkan menjadi manusia yang memiliki kelebihan, diantara makhluk yang lain, itu diharapkan kita manusia itu, betul-betul mampu berbuat yang baik, dan menjaga keseimbangan alam ini. Nah, dalam ajaran Hindu, untuk menjadikan manusia itu baik, itu tidak segampang apa yang kita bayangkan. Maka harus namanya ada proses-proses kegiatan-kegiatan keagamaan. Salah satu disebut dengan upacara manusayatnya. Yaitu upacara manusayatnya adalah upacara bagaimana memanusiakan manusia. Maka, contoh praktik pelaksanaan upacara manusayatnya, misalnya, kalau ibu hamil, ya, hamil umur 5-6 bulan itu diadakan upacara menggedong-gedongan, seperti itu. Yaitu upacara pembersihan sang janin dengan si ibu. Setelah itu juga upacara bayi baru lahir. Ada upacara bayi berumur 3 bulan, disebut dengan nyambutan. Ada upacara umur 6 bulan, ngotonan. Ada upacara umur 18 bulan, kalau ngoton. Ada juga upacara naik dewasa, disebut dengan Raja Swala. Ada upacara potong gigi. Nah, seperti itu. Dan juga ada upacara pewihauan perkawinan. Nah, semua upacara-upacara manusayatnya ini adalah tujuannya agar manusia ini bisa mampu melakukan perbuatan baik. Seperti itu, Dayu. Nah, ini penting harus dipahami oleh umat Hindu. Jangan sampai upacara-upacara keagamaan untuk kita punya anak, itu sampai dilupa. Karena ini bagian dari hal untuk membentuk anak itu menjadi baik. Nah, ini yang perlu dipahami. Karena dalam ajaran Hindu dijelaskan, bagian yang keempat disebut dengan manusayatnya. Nah, ini harus dilaksanakan. Dan yang kelima disebut dengan butayatnya. Yaitu korban suci yang perlu siklas ditujukan dengan kepada kekuatan-kekuatan atau mahluk-mahluk gaib yang ada di sekitar kita, yaitu menyomoyokan, yaitu menetralkan kekuatan-kekuatan gaib yang ada di alam ini agar alam ini menjadi tenang dan memberikan kebahagiaan. Maka contoh praktek pelaksanaannya bagi umat Hindu yaitu seperti upacara pecaruan. Itu pun pecaruan itu ada tingkatannya. Dari tingkat kecil sampai tingkat yang besar ada. Intinya apa? Bagaimana alam ini yang kita diam ini bisa memberikan kekuatan positif. Nah, kekuatan-kekuatan negatif ini harus kita somyo, harus kita netralkan. Sehingga betul-betul kita tinggal di alam ini mendapatkan kebahagiaan. Seperti itu, Dayu. Baik, Pak Wayan. Nah, kita kembali ke topik hari ini, yaitu yatnya di era new normal. Nah, seperti yang kita ketahui, Bapak sebentar lagi kita akan menyambut Hari Raya Galungan. Nah, bagaimana sih kita tetap mampu melaksanakan upacara ini, Pak, di era new normal seperti saat sekarang ini? Oke. Iya, betul Dayu dan umat Hindu seluruhnya yang kami banggakan dan pemirsa Teperi Sultan yang kami cintai. Berkaitan dengan kondisi sekarang, memang kita mengasuk namanya masa new normal. Bagaimana pelaksanaan yatnya itu bisa kita laksanakan dengan kondisi yang ada saat ini? Sehingga tidak mengurangi makna dan tujuan yatnya tersebut. Nah, bagaimana umat Hindu melaksanakan upacara keagamaan agar betul-betul di masa new normal ini bisa terlaksana dengan baik. Nah, perlu kami sampaikan kepada seluruh pemirsa, kita sebagai umat Hindu dalam pelaksanaan yatnya itu tidak harus kaku. Pelaksanaan yatnya dalam Hindu itu boleh fleksibel sesuaikan dengan kondisi yang ada. Contoh misalnya saat di suasana new normal sekarang, apalagi di saat COVID-19 ini kan ada himbawan-himbawan pemerintah yang membatasi aktivitas-aktivitas keagamaan kita. Sebagai umat Hindu, harus menggunakan protokol-protokol kesehatan. Maka sebagai umat Hindu, kita harus memperhatikan himbawan tersebut. Karena dalam ajaran Hindu, kebahagiaan ini tidak lepaskannya kita dekat dengan Tuhan. Harus kita bisa menjaga keharmonisan dengan lingkungan dan juga keharmonisan dengan sesama. Jangan sampai kita sebagai umat Hindu menyebarkan virus COVID-19 gitu. Oleh sebab itu, kita harus membantu pemutusan rantai COVID-19 ini dengan mengikuti protokol kesehatan yang dihimbaukan oleh pemerintah. Nah, pelaksanaan Hari Raya, suci keagamaan seperti galungan yang ada, misalnya yang akan datang ini, umat Hindu dihimbau oleh lembaga kita, semuanya, bagaimana pelaksanaan keagamaan Hari Raya kita ini betul-betul mengikuti protokol kesehatan. Salah satunya adalah membatasi jumlah umat dalam pelaksanaan persembahyangan. Yang biasanya persembahyangan itu dilaksanakan satu kali, mungkin lokasi pura itu sampai penuh. Nah, sekarang persembahyangan itu digunakan, menggunakan sistem SIP. Ya, ada gelombang pertama, gelombang kedua, dan gelombang ketiga. Seperti yang dilaksanakan di Puro Agung Jagad Nato yang ada di Kota Palu. Dan itu pun tempat duduk itu kita atur. Diatur sesuai dengan jarak-jaraknya, satu-satu meter untuk jarak-jarak per orang untuk sembahyang. Nah, itu yang dilakukan, termasuk juga diwajibkan umat kita itu sebelum masuk pura harus mencuci tangan. Disiapkanlah di depan pura itu tempat-tempat untuk mencuci tangan, dan juga umat diwajibkan untuk membawa masker. Nah, seperti itu. Hal-hal seperti ini dilakukan dengan harapan apa? Niat kita melaksanakan yardnya tidak kurang, gitu. Kualitas yardnya juga tidak kurang, tapi pelaksanaannya itu bisa dilaksanakan dengan sederhana dan dengan menyesuaikan keadaan yang ada. Seperti itu, Dayu. Ya, baik Bapak. Nah, berbicara, masih berbicara tentang yardnya. Mungkin ini yang sangat penting, yang harus diketahui oleh pemirsa di rumah. Bagaimana sih tingkat-tingkatan dalam yardnya, Pak? Ya, betul. Berkaitan dengan yardnya, umat Hindu itu harus paham. Seperti apa yang Pak jelaskan tadi, kadang-kadang ada umat Hindu kita sendiri tidak memahami bahwa yardnya itu dikatakan memberatkan, yardnya itu dikatakan menyulitkan, seperti itu. Nah, perlu dipahami tingkatan-tingkatan yardnya dalam Hindu itu dijelaskan dalam sastra Hindu. Ada namanya tingkatan utama, ada namanya tingkatan madil, dan ada namanya tingkatan niste. Ini tingkatan-tingkatan yang dibuat sebenarnya tidak mengurangi kualitas yardnya, tapi menyesuaikan dengan keadaan. Demikian juga dari tiga tingkat ini pun dipisahkan lagi, dibagi lagi. Misalnya tingkat utama dalam melaksanakan yardnya yang besar, itu dibagi jadi tiga lagi. Ada namanya utamaning utama, itu utamaning utama ini tingkatan yardnya yang paling besar, sesuai dengan standar keagamaan kita. Ada namanya utamaning madil, yang lebih rendah sedikit, yang tingkat utama tapi dia lebih rendah sedikit, lebih sederhana. Ada yang utamaning niste. Ini dibuat dalam konteks tingkatan-tingkatan. Nah demikian juga yang madil, tingkatan yardnya yang sedang pun dibuat, yaitu pembagiannya, biar umat kita itu bisa menyesuaikan. Ada namanya madianing utama, ada madianing madil, ada madianing niste. Nah ini dipahami oleh umat Hindu, artinya kita diberikan pilihan-pilihan. Nah yang paling kecil dalam ajaran Hindu, nisto itu bukan rendah ya, tapi laksananya paling sederhana, disebut dengan nisto. Nah nisto pun dibagi dalam tingkatan ini. Ada nistaning utama, ada nistaning madil, ada nistaning nista. Nah hal-hal seperti ini sudah disiapkan dalam ajaran Hindu, sesuaikan dengan kondisi kita, melaksanakan yardnya. Jangan kita melaksanakan yardnya dengan rasa gengsi. Jangan kita melaksanakan yardnya dengan, apa namanya, berlomba-lomba, memaksakan diri seperti itu. Laksanakanlah yardnya dengan tulus, seperti apa yang Bapak jelaskan tadi, kunci yardnya kan ketulus ikhlasan. Nah ini penting. Yang tulus yang menjadi tolak ukur kita, kualitas yardnya itu. Kalau kita memang kemampuan kita tingkat nisto, memang betul-betul secara nisto, ya laksanakanlah sesuai dengan nisto tersebut. Dan itu tidak mengurangi makna dari yardnya. Nah ini yang perlu dipahami dalam ajaran Hindu, bahwa yardnya itu bisa dibagi menjadi 9 sebenarnya, sesuai dengan tingkatan tadi. Seperti itu Dayu. Baik Bapak, mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada pemirsa di rumah, contoh dari pelaksanaan nisto yang tadi Pak, nisto yardnya yang tadi. Ya, contoh pelaksanaan yardnya yang paling kecil, contoh misalnya nisto yardnya. Kalau misalnya kita ingin memuja idos yang diwasa, enggak punya serana, enggak punya perlengkap yang lain, kita cukup menggunakan bunga. Bisa. Kalau di rumah misalnya sederhana, kita bisa namanya bikin canang sari, atau kuangin, seperti itu. Itu kualitasnya sama dengan yardnya besar, kalau memang itu sudah kemampuan dan keadaan kita. Tapi jangan sampai nanti orang yang kaya, punya fasilitas, dalam artian punya serana untuk yardnya, tapi dia enggak lakukan yang utama atau yang lebih tinggi. Nah, ini sesuaikan dengan keadaan. Contoh yang lain misalnya, kalau melaksanakan butoyadnya misalnya, kalau butoyadnya ini kan upacara pecaruan, kadangkala menggunakan beberapa jenis binatang misalnya. Kalau kita enggak mampu, pecaruan yang paling sederhana di tingkat rumah itu dengan membuat segahan, segahan mengaksanakan serana bawang jahe itu termasuk simbol pecaruan-pecaruan seperti itu. Artinya tidak ada alasan bagi umat Hindu mengatakan beriatnya ini memberatkan seperti itu. Sesuaikan dengan kondisi dan laksanakan sesuai dengan tingkatan yang dijelaskan dalam sastra Hindu seperti itu. Ya, baik Pak Wayan. Nah Pak Wayan, kembali lagi, kita masih berbicara tentang yardnya nih, seperti yang Bapak katakan tadi, memiliki sembilan tingkatannya. Nah, bagaimana dengan sifat-sifat yardnya itu sendiri Pak? Iya, betul. Berkaitan dengan sifat-sifat yardnya itu bisa sebenarnya kita nilai dan bisa kita lihat dari pelaksanaannya, Dayu. Ya, dalam pelaksanaan keberagamaan Hindu, terutama pelaksanaan yardnya, korban suci yang tulus ikhlas kepada Tuhan, itu yang kita laksanakan di lapangan. Itu bisa kita nilai, ini yardnya tingkat apa gitu. Pelaksananya seperti apa. Ya, ada yardnya yang dilaksanakan yang bersifat satwikayatnya. Nah, satwikayatnya inilah yardnya yang dilaksanakan betul-betul pelaksanaannya sesuai dengan sastra agama, yang kedua betul-betul dilaksanakan dengan tulus ikhlas, sesuai dengan keadaan dan kemampuan, yang memang betul-betul pelaksanaannya tidak ada rasa beban si pelaku pelaksana yardnya. Ini disebut dengan satwikayatnya. Yang kedua, ada jenis yardnya yang dilaksanakan dengan sifat raja sika yardnya. Raja sika yardnya ini begini, Dayu bisa lihat di lapangan. Kalau orang melaksanakan yardnya, kadang-kadang menunjukkan eksistensinya yang berlebihan. Contoh pesta kawin misalnya, Dayu, ada orang menikah, secara ekonomi dia pas-pasan begitu. Tapi melaksanakan pesta kawinnya besar-besaran gitu. Bahkan sampai ngutang gitu misalnya. Habis menikah, hutangnya banyak, stres gitu. Dalam ajaran Hindu, pelaksanaan yardnya seperti ini, itu sifatnya raja sika. Ya, ia ingin menunjukkan eksistensi yang berlebihan. Menunjukkan bahwa dia ini mampu, wah ini luar biasa begitu. Padahal keadaannya tidak memungkinkan. Nah, dalam ajaran Hindu ini disebut dengan yaitu yardnya raja sika. Seperti itu. Menunjukkan eksistensi yang berlebihan. Nah, yang ketiga ada yardnya yang paling rendah sekali kualitasnya dalam Hindu. Disebut dengan yardnya yang bersifat tamasika. Orang beryardnya itu ada hitung-hitungannya. Untungnya apa kalau sama yardnya? Seperti berbisnis Pak. Iya, seperti berbisnis gitu. Ini namanya yardnya tamasika. Dia selalu menghitung namanya yardnya. Yardnya dijelaskan tadi secara makna korban. Suci yang tulus ikhlas. Namanya korban pasti tidak ada untung. Tapi kadangkala di lapangan umat Hindu ada beryardnya itu ada menghitung. Setiap ada untungnya saya beryardnya. Apa untungnya saya beryardnya itu? Secara materi dia hitung. Nah, dan dua, dia kalau beryardnya menghitung rugi. Kalau saya beryardnya sekian rugi uang saya. Kalau saya belikan ini itu, banyak saya dapat. Nah, ini dalam ajaran Hindu disebut dengan yardnya yang bersifat tamasika. Dan ini nilai yardnya sangat rendah sekali. Nah, inilah tingkat-tingkatan yardnya Dayu bisa lihat nanti di lapangan. Yang mana yardnya yang bersifat tamasika, mana yardnya yang bersifat rajasika, dan mana yardnya bersifat tamasika. Begitu. Ya, baik Bapak. Nah, bagaimana? Baiklah, kita akan jeda dulu sejenak pawaian. Kita akan lanjutkan setelah pariwara berikut. Baik Pak Wayan, kita lanjutkan perbincangan kita pada sore hari ini. Nah Pak Wayan, tadi kita sudah berbicara banyak tentang yardnya, dan bagian-bagian dari yardnya. Nah, bagaimana praktek dari pembagian limayatnya itu di era new normal seperti saat sekarang Pak? Mungkin Bapak bisa jelaskan kepada pemirsa di rumah. Ya, pemirsa TPRI Solusi Tengah yang kami banggakan, dan khususnya umat Hindu yang kami cintai dimanapun Anda berada. Ya, berkaitan dengan apa yang ditanyakan tadi oleh adik Dayu, memang di zaman kondisi saat ini, bangsa kita dilanda musibah COVID-19 di era new normal ini, ya memang ada kondisi yang agak sulit, memang sedikit kita dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan, karena memang harus mengikuti protokol kesehatan yang diimbau oleh pemerintah. Tapi kembali kami sampaikan sebagai umat Hindu, bahwa dalam pelaksanaan ajaran Hindu, kita bisa menyesuaikan dengan keadaan yang ada, tapi tidak mengurangi makna-makna dari pelaksanaan kegiatan. Nah, di era new normal ini, pelaksanaan yadnya itu umat Hindu menyesuaikan dengan kondisi yang ada, contoh misalnya dewa yadnya. Nah, di zaman new normal ini, kita masih mengakui bahwa kondisi bangsa kita belum aman, belum stabil. Ya, oleh sebab itu kita harus selalu memperhatikan, yaitu protokol kesehatan, maka umat Hindu dalam pelaksanaan persembahyangan misalnya, yang mana masih dibatasi di Pura saat ini pelaksanaannya, yaitu kalau kondisi di lapangan kita lihat ada 25% pelaksanaan persembahyangan bisa dilaksanakan secara bertahap. Namun umat Hindu dihimbau untuk melaksanakan persembahyangan itu bisa di rumah masing-masing. Tidak mesti harus ke Pura secara berame-rame gitu. Karena kita dalam ajaran Hindu punya tempat-tempat pemujaan kepada Tuhan. Yang pertama ada namanya Pura, yang secara umum seperti di Palu, Pura Jagad Nata. Yang kedua ada namanya Merajan, kalau di rumah masing-masing itu ada namanya Sanggah, itu bisa digunakan untuk persembahyangan untuk tingkat keluarga. Yang ketiga ada namanya Pelangkiran, yaitu yang biasanya ditaruh di tempat tinggal kita masing-masing. Kalau ada yang anak-anak yang sekolah di kota, yang rumahnya di kampung, ya di sini dia tidak punya tempat Merajan untuk sembahyang, ya bisa dia menggunakan pelangkiran. Nah di era new normal ini, pelaksanaan dewayadnya seperti persembahyangan, itu bisa kita laksanakan lebih banyak di lingkungan rumah masing-masing. Untuk menjaga bagaimana bisa memutus juga rantai peredaran virus COVID-19 ini. Dan perlu kami sampaikan kepada umat sadarma, kualitas sembahyang itu tidak dinilai dari tempat yang ada. Misalnya kita harus sembahyang di Pura, baru bagus sembahyangnya. Tidak, tergantung dari ketulusan kita, kesucian hati kita sembahyang. Intinya pas bagi umat Hindu, bisa melaksanakan persembahyangan tiga kali sehari, disebut dengan Trisandio. Nah laksanakanlah sembahyang itu di rumah, kalau tidak bisa melaksanakan sembahyang di Pura, sesuai dengan himbauan pemerintah seperti itu. Termasuk juga pelaksanaan yadnya yang lain, misalnya pelaksanaan pitrayadnya. Nah dalam ajaran Hindu, setiap ada kematian itu kan wajib kita melaksanakan upacara ngaben pitrayadnya. Maka dengan kondisi new normal yang ada, himbauan-himbauan pemerintah masih membatasi, yaitu kerumunan, membatasi kegiatan-kegiatan melibatkan masa, maka kita sebagai umat Hindu, dalam pelaksanaan upacara pitrayadnya, yaitu menyesuaikan dengan keadaan. Contoh misalnya pada bulan lalu di Kota Palu, melaksanakan upacara pitrayadnya. Yang dihadirkan dalam pelaksanaan tersebut, hanya usaha anak keluarga, tidak melibatkan keramau adat secara umum, dan tidak mengurangi makna dari upacara pitrayadnya tersebut. Intinya apa? Tujuan upacaranya jalan, tapi umatnya juga selamat dan sehat. Nah, apa gunanya kita juga memaksakan pelaksanaan yaitnya, yang melibatkan komunitas umat yang banyak, setelah pelaksanaan tersebut, terjadi musibah. Artinya, kita sebagai umat Hindu harus berpikir yang cerdas, dalam pelaksanaan ini, dan tidak mengurangi makna pelaksanaan yaitnya tersebut. Dan juga yang ketiga, contoh misalnya pelaksanaan manusia yaitnya. Di zaman pedemi ini kan banyak juga umat Hindu yang menikah, yang melaksanakan perkawinan. Sedangkan pemerintah menghimbau tidak boleh melibatkan orang banyak dalam acara-acara keagamaan. Maka apa yang dilakukan oleh umat Hindu, yaitu melaksanakan upacara perkawinan dengan membatasi yaitu tamu undangan misalnya, ataupun menggunakan sistem SID dalam undangan. Ada yang upacaranya sampai tiga hari. Hari ini dia undang, misalnya berapa orang besok diundang sebagai wujud yang menghargai saudara atau teman, dan seperti itu dilaksanakan untuk menjaga keselamatan kita semua. Termasuk juga protokol kesehatan ini tetap dijaga. Setiap tamu yang datang wajib harus cuci tangan, harus menggunakan masker, nah seperti itu. Tapi tidak mengurangi makna dari pelaksanaan upacara perwihahan atau perkawin tersebut. Karena intinya perwihahan itu kan tidak hanya menghadirkan orang banyak, tapi bagaimana proses pelaksanaan perkawin secara agamanya, ada saksinya secara adat, ada saksi secara spiritual keagamaannya. Nah ini yang penting harus dipahami. Nah kembali kami jelaskan kepada umat sedarma, bahwa pelaksanaan yaitnya di era new normal ini bagi umat Hindu itu bisa dilaksanakan menyesuaikan dengan keadaan. Tidak mesti harus kita memaksakan diri untuk melibatkan masa yang berlebihan, yang tidak juga mempengaruhi makna dan tujuan kita melaksanakan yaitnya. Nah inilah dayu yang dilaksanakan oleh umat Hindu secara umum seperti itu. Baik Bapak. Tadi penjelasannya tentang manusia yaitnya Pak. Nah bagaimana pelaksanaan butayatnya ini Pak di era new normal ini? Iya betul. Di era new normal ini, umat Hindu melaksanakan upacara butayatnya. Contoh misalnya, kita umat Hindu setiap 6 bulan itu rutin melaksanakan upacara di rumah masing-masing. Namanya piodalan. Namanya ngerainan merajan. Dan selalu juga dirangkai dengan upacara pecaruan. Nah tujuannya adalah untuk menentralisir kekuatan-kekuatan negatif yang ada di lingkungan kita. Nah di era new normal, di era sekarang ini, upacara-upacara butayatnya juga disederhanakan. Pelaksanaannya tidak menggunakan atau melibatkan terlalu banyak pihak sanak keluarga dan yang lainnya. Tapi tetap dilaksanakan upacaranya dengan betul-betul mengantisipasi yaitu jumlah umat yang terlalu banyak dalam melibatkan kegiatan. Nah seperti bapak yang katakan tadi, kalau ada memang kondisinya belum memungkinkan saat sekarang, bahkan pelaksanaan piodalan, di merajan, atau di sanggah itu kita buat yang sesederhana mungkin gitu Dayu. Ya biasanya kita setiap 6 bulan upacaranya cukup besar, dengan ada prosesinya, yaitu dengan kegiatan-kegiatan melibatkan sanak keluarga. Maka ada beberapa umat kita di masa new normal ini melaksanakan piodalan di merajan atau ngerainan di sanggah itu dengan sifatnya sangat sederhana. Hanya membuat sebuah canang pejati dengan sanak keluarga, dilaksanakan upacara, bahkan pecaruannya hanya dengan menggunakan segehan, tidak menggunakan binatang, dan tetap tidak mengurangi makna yang ada. Nah hal seperti ini sangat fleksibel dalam ajaran Hindu. Hindu itu tidak menekankan ajaran itu harus begini gitu. Sesuaikanlah dengan keadaan kita. Jangan sampai meyadnya ini, melaksanakan meyadnya ini menjadi tekanan batin, menjadi paksaan bagi kita seperti itu Dayu. Baik Pawaian, rupanya waktu membatasi perbincangan kita pada sore hari ini. Mungkin sebelum kita menutup perbincangan kita, ada pesan-pesan yang disampaikan kepada pemirsa di rumah. Ya, baiklah pemirsa TPRI Solusi Tengah yang kami banggakan, dan umat Hindu dimanapun Anda berada, yang kami cintai. Berkaitan dengan topik hari ini, yaitu berkaitan dengan yadnya di era new normal, kami mengajak kepada seluruh umat Hindu laksanakan yadnya yang tetap memperhatikan protokol kesehatan, yaitu tetap menggunakan acuan bagaimana kita mengantisipasi jangan sampai musibah COVID-19 ini tertular lagi di lingkungan kita, dan kita berharap pelaksanaan yadnya juga jangan sampai kita hilangkan dengan kondisi yang ada. Laksanakan yadnya sesuai dengan keadaan, yaitu se-minimal mungkin kalau memang kita merasa keadaan kita belum sempurna, yaitu laksanakanlah yadnya yang tingkatnya sederhana, apakah tingkatnya niste, ataupun madyo, tapi tidak mengurangi makna dari laksanakan yadnya tersebut. Nah, kembali kami sampaikan juga berkaitan dengan persembahyangan kita di zaman masa new normal ini, kita sebagai umat Hindu mempaatkanlah merajan kita di rumah, mempaatkanlah pelangkiran yang kita miliki di rumah untuk melaksanakan persembahyangan, kalau memang kita belum bisa melaksanakan persembahyangan di Pura secara umum bersama-sama. Sekali lagi, kami mengajak kepada seluruh umat Hindu mari kita tetap jaga menggunakan protokol kesehatan sehingga COVID-19 ini segala berlalu dan keadaan bisa aman seperti setiap kalah seperti itu, Dayu. Baik Pak Wayan, luar biasa sekali pesan yang bisa disampaikan kepada pemirsa. Baiklah pemirsa, itulah tadi perbincangan kita mengenai topik kita yaitu yadnya di era new normal. Baiklah pemirsa, mari kita saksikan tanyanyian yang akan dibawakan oleh adik-adik UWP Wiradharma Kota Palu sekaligus menjadi penutup acara mimbar agama Hindu pada sore hari ini. saya, Ida Ayu bersama kru yang bertugas mohon pamit undur diri dan sampai jumpa di acara mimbar agama Hindu selanjutnya. Kami tutup dengan para mesanti Om Santi 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 Om Santi Brahma Wisnu Mare suara, kaulah kekuatan dunia Berkah hilang cinta kasihmu Agar bahagia hidupku Om Santi, Santi, Santi Om Santi, Santi, Santi Bapak Wisnu Maheswara Kau lah kekuatan dunia Biarkanlah kau di hatiku Agar bahagia hidupku Semua yang ku ucap, yang ku dengar, yang ku buat dan di dosa Bimbinglah kami dari kegelapan, kebodohan, dan karma Tadis pun berdoa nanti memuja namamu Semua yang ku ucap, yang ku dengar, yang ku buat dan di dosa Bimbinglah kami dari kegelapan, kebodohan, dan karma Tadis pun berdoa nanti memuja namamu Om Santi, Santi, Santi Om Santi, Santi, Santi Bapak Wisnu Maheswara Kau lah kekuatan dunia Biarkanlah kau di hatiku Agar bahagia hidupku Semua yang ku ucap, yang ku dengar, yang ku buat dan di dosa Bimbinglah kami dari kegelapan, kebodohan, dan karma Tadis pun berdoa nanti memuja namamu Om Santi, Santi Santi Oh Santi 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 Oh 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 Terima kasih.